Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizmullah melakukan beberapa operasi terhadap sasaran milik tentara Israel. Puluhan tentara rezim Zionis dilaporkan cedera seusai serangan itu. Serangan ini dilakukan Hizmullah pada Selasa 6 Agustus 2024 diperbatasan dengan Palestina yang diduduki dan wilayah utaranya. Hizmullah mengaku telah menargetkan markas pertahanan udara dan rudal di Barakila. Serangan dilakukan menggunakan puluhan roket Kakyusha. Aksi dilakukan membalas pembunuhan oleh Israel di kota selatan Mifidon. Dengan peluru artileri, perlawanan menargetkan kumpulan tentara pendudukan di Bukit Karantina. Selain itu menyerang penempatan tentara Israel lainnya di ketinggian Abu Daj dekat Barak Zaraid. Sebelumnya perlawanan melancarkan serangan udara melalui satu skuadron drone serbu, menargetkan markas besar Brigade Golani dan markas unit Egos 621 di Barak Syaraga. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh dan terluka setelah situs Ruaisat Al-Alam dibombardir. Jurubicara militer tentara pendudukan mengakui lebih dari 19 korban jiwa terjadi di selatan Naharia. Menurut media Israel, saat ini para pemukim menderita serangan kecemasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Terima kasih telah menonton!